Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini kita Hai belajar bagaimana membuat produk Hai produk istone dengan ukuran kepala silinder 94 mm kita awali Anda boleh menggunakan program apa saja solidwork kakia pro-e dan lain-lain di sini saya menggunakan program inventor Hai diawali dengan membuka inventor pastinya kemudian kita klik new part atau ambil dari di menu new klik new Ayo kita pastikan filmetrik Hai standar milimeter dan krik Hai kita masuk ke Hai ruang gambar Hai neng tak buat disketnya Hai sudah buat sket 32 dimensi Hai pilih salah satu Hai area origin Hai disini anda bisa memilih dari Hai root menu ini cantor langsung dari ruang gambar saya ambil area atau plane jz Hai 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 batikan bahwa titik setnya arahnya mendatar Hai y-nya kakas dan X nya menuju ke depan Hai kita buat sebuah garis Hai dengan panjang sekitar 100 setelah Hai di kanan oke Hai dari sini akan kita rubah menjadi garis sungguh dengan mengklik Hai sentraline di sini dia berbuka jadi gari sungguh gari sungguhnya kita pastikan sejajar ingat bahwa vertikalnya ke samping sejajar ke samping kemudian kita constraint dengan koinsiden ke titik origin di kanan oke buat rektang di kanan oke kalau sudah selesai kita hapus bagian bawahnya baru kita beri ukuran klik dimension ambil salah satu garis arahkan ke titik atau garis sungguh kita masukkan angka 94 milimeter yuk 94 milimeter sedangkan tingginya kita ambil 88 milimeter bagian ujung-ujung garis ini ini kemudian kita constraintkan dengan constraintkan dengan perintah koinsiden constraintkan dengan titik sungguh keduanya keduanya klik kanan oke ya inilah setelah itu kita klik finish ini hasilnya kemudian kita report kita report pilih profilnya sudah otomatis biasanya kalau pertama kali aksesnya sudah terpilih sudah oke untuk melihat plannya kita bisa klik kanan mouse kita tunjuk klik kanan mouse baru klik visible kita lihat ini visible nya kita lihat seperti itu kita buat lagi sketch untuk gxj plane ini yuk ingat arah z nya kebawah sekarang kita buat rectangle tampilannya terlihat jelas klik view visual style ganti tampilannya menjadi wear pen ini kembali ke sketch kita klik dimensinya dari sini ke titik ini jadi 4 mm 8 mm yuk lebarnya 4 cerap dari dari sini ke sini 6 mm kita tidak bisa ambil terpaksa kita jadikan dia geometri bagian dari gambar kita nah tinggal klik project geometry ambil project geometry klik dari sini nah klik kanan mouse nya oke sekarang dia menjadi bagian dari gambar kita baru kita bisa masukkan dimensi cirak dari sini ke sini 6 mm langkah berikutnya adalah kita buat rectangle klik rectangle di sini rectangle ular diametri mana yang mau rectangle klik mana direksinya directionnya atau arahnya kita klik ke sana jumlahnya berapa kita ubah dari 3 ada 3 ada 3 ke sana jarak antar ini kita minta 4 di hitungnya mulai dari titik si garis dasar ke garis dasar berikutnya nah ini sudah 4 jaraknya 4 kita totalnya 8 oke kalau sudah klik finish selesai gambar kita kita report kembali dari sini oops ada yang lupa cancel dulu kembali ke sketch kita carakan mouse ke kiri klik kanan edit sketch harus buat garis sumbunya dulu ya garis sumbunya oke pastikan garis sumbunya ada di benar-benar di tengah maka kita constraint dengan koinsiden titik ini dengan titik ini dan pastikan garis sumbunya adalah benar-benar garis sumbunya sudah finish report jadi titik mobilnya 1 2 3 kemudian accessnya mana klik ini ini untuk menggabung join yang ini untuk memotong atau cut kita cut pilih cut kalau sudah oke ya ini gambar kita lihat bagaimana tampilannya visual style kita lihat nah seperti ini langkah berikutnya kita buat lubang kita putar dulu kita buat hole disini tentukan hole simple shape nya itu kita pilih contour ball termination nya kita pilih distance yang berjarak direction nya tentukan arahnya kemana kita tentukan akan buat lubang disini ya direction nya kemana pastikan drill point nya juga flat sekarang kita akan tentukan lubang nya ini di atas diametre nya 84 24 sementara dalamnya 25 ya sudah mulai terlihat sementara kedalaman dari sampai dasar 80 ya dan diameter sampai dasar 1000 70 74 72 oke ini hasil gambar kita sekarang kita buat skip jengah arah nya boleh yz seperti ini buat sebuah skimpat sebelumnya tampilannya kita ubah dulu visual style wear frame buat skimpat rectangular seperti ini bagian ini kita akan gunakan minta bantuan ke projek geometri didikan bagian sebagai bagian dari gambar kita kemudian disejajarkan dengan perintah kolinier ini disejajarkan dengan oke jaraknya dari sini ke dari sini 4 mm sementara panjangnya kita agri 28 mm oke ini kita buat lingkaran dengan diameter 36 di pusat lingkaran ini kita akan satukan ke sini kita akan pastikan berada di ujung dari sini nah karena itu bagian dari garis ini harus diminta bantuannya dengan projek geometri sebagai bagian dari gambar klik warnanya sudah berubah kuning kemudian kita klik koinsiden titik pusatnya di koinsiden ke dari sini kemudian di koinsiden kembali ke garis yang tadi ya oke finish exit growth bank kemudian kita extrude oh sorry kita revolve dia seperti seperti ini sebenarnya tadi ada yang kurang yaitu membuat garis sumbunya kembali ke skep tempat ini kita edit buat garis sumbu ya jangan lupa garis sumbu oke jadikan dia garis sumbu jadikan bentuknya sudah berubah dan pastikan dia benar-benar berada di tengah-tengah dengan meng constraint menggunakan koinsiden ke titik tengah ini kalau sudah supaya tidak kerja dua kali kita mirror dia sini ada mirror kita block kemana yang mau di mirror kemudian klik di sini mirror lain yang mana klik kalau sudah play ada dua arah kita klik kemudian extrude kita gunakan extrude pilih yang mana mau extrude profil klik dulu klik dari sini ini akan extrude ini juga akan extrude yang ini juga ya jadinya di extrude profil sudah terpilih kita pilih dia akan memotong kita pilih cut distance nya kita ubah all all oh ya dan arahnya ke simetris seperti ini kita sudah oke kita ubah tampilannya lihat hasilnya menggunakan view visual style kita pilih shape width edge hit ini hampir aja kita sementara sebentar hasilnya sekarang kita buat bagian ini kita buat pemegang tangkai akhirnya dengan membuat sketch nya dulu menggunakan circle langsung klik kesini kita akan buat circle disini pertama biasa kita buat dulu garis subuh ini kita ubah menjadi garis sumbu dengan mengklik centerline oke kemudian kita pastikan garis sumbu ini benar-benar ada di tengah garis disini ada titik origin dari sumbunya kalau sudah klik kanan oke sekarang kita buat lingkaran disini kita buat lingkaran oke ukuran lingkarannya itu radius radius 12 atau diameter 24 oke ini hasilnya titik pusatnya kita pastikan koinsiden dengan garis sumbu dan lingkaran ini menyinggung atau angan angan si dengan garis ini ya oke kalau sudah kita buat pemegangnya buat dulu garis dua buah seperti ini oke jarak garis itu dimension kita klik jarak antara dua garis itu adalah 6 oke dari titik sungguh jaraknya jaraknya 3 jadi kita klik dulu kirik sungguh masukkan langkah 3 ini sekarang kita buat lingkaran lingkaran yang kita buat lingkaran yang menyinggung beberapa garis kita klik circle tangan circle tangan kita klik dari sini garis ini dan garis ini ya kalau sudah oke jarak dari garis ini ke titik sungguh lingkaran 12 ditambah 6 atau 18 nah oke bagian lainnya kita potong trim kita klik trim disini ini akan kita potong bagian ini pun dipotong ini lingkaran juga dipotong ini juga dipotong ya kalau sudah klik kanan oke ya seperti ini klik finish hasil gambar kita ini kemudian kita extrude extrude ini langsung terpilih profile-nya join dengan gambar sebelumnya distance dengan jaraknya 26 26 seperti ini arahnya kita balik ke arah ke dalam kalau sudah oke ada yang salah kalau ada kesalahan seperti ini dia jadi lubang ini salah kita kembali ke sebelah kiri klik kanan ke extrude edit fitur fiturnya tadi dari cut kita ganti jadi join ya sudah oke nah ini bedanya fitur cut dengan join oke di tengah pemegang ini kita buat lubang klik disitu kita buat lubang simple tanpa shift arahnya termination nya kita pilih keseluruhan atau jewel direction nya sudah benar dengan diameter kita ubah diameternya diameternya 20 oke sudah oke nah ini lubang nya untuk menentukan lubang nya itu sudah pas atau tidak kita kembali ke sini klik kita buka ya di root menu nya kita pilih sketch 6 ini klik kanan mouse nya lalu edit sketch nah kita lihat tampilannya kita ubah dulu view view style jadikan wireframe ya kita lihat ada di sini disini kita harus buat garis bantu sketch dari titik besar ini titik origin garisnya seperti ini klik sudah tepat seperti ini baru klik koingsiden pastikan dia berada di garis gitu ya kita tahu ini panjangnya 28 dan ini diameternya 24 berarti jarak dari garis ini ke pusat lubang ini adalah 4 12 oke 12 sekarang dia pertis di tengah sudah exit dia langsung pindah ke tengah seperti ini kita ubah view nya kembali ke shape seperti ini gambarnya kita lihat dari arah depan sudah berhubang oke sekarang kita tinggal mirror sini ada gambar mirror icon mirror atau tool box mirror tool bar mirror kita klik mirror keluar pintar mirror mana akan kita mirror kita bisa milih di sini atau langsung di sini ada dua yang kita mirror pertama lubang tadi hold kemudian hasil extrude tadi extrusion 2 sudah pilih mana mirror plane nya kita klik ambil plane XJ kita klik oke kalau sudah kita setuju oke ya hasilnya adalah seperti ini ini adalah kemudian kita fillet kita fillet dengan radius 8 oke radius 8 tinggal pilih yang mana mau dipillet pertama bagian sudut sudut-sudut tajam kita pilih 8 oke juga 8 klik tutup ya kita lihat hasilnya sekarang seperti ini terakhir kita jumper jumper 2mm itu sudah kalau kurang kita tambah kita ubah nilainya kita jumper 2mm kita pilih yang paling ke depan ini 2mm klik close inilah hasil piston kita bentuknya seperti ini terima kasih selamat mencoba sekali lagi boleh mencoba pakai program apa saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba